Intro Assalamualaikum Laskanai Bras Bras Dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi Seputar hewan ternak Laskar ngarit Ada 5 pertanyaan yang hari ini Akan kita bahas satu per satu Yang pertama apakah tes kehamilan Untuk manusia atau tes pek Itu bisa digunakan untuk sapi Yang kedua Sapi saya pasca melahirkan Dirahi ke hari ke 40 Apakah bisa di ebay Siap Yang ketiga Sapi saya usia 14 bulan Saya ebay Tapi 12 hari setelahnya Keluar lendil Apa yang harus saya lakukan Siap Yang keempat Sapi saya bunting 5 bulan Kaki kanan diiklang Padahal sudah saya beri mineral Mohon solusinya Siap Pertanyaan yang kelima Mineral untuk sapi bunting Dianjurkan Diberikan di usia kebuntingan ke 6 Lalu apakah garam juga sama Dan sebenarnya apakah fungsi garam Siap Laskar ngarit Breast breast Dimanapun anda berada Itu tadi adalah 6 Eh sorry 5 pertanyaan dari Laskar ngarit Yang masuk ke kolom komentar Yang sudah saya pilih Untuk saya jawab Satu per satu Siap Pertanyaan yang pertama Sigit wahyu Apakah tes kehamilan manusia Atau tes pek Bisa digunakan untuk sapi Laskar ngarit Breast breast Dimanapun anda berada Tes pek Itu mendeteksi Tingginya Kadar Human HCG Human Chorionic Gonadotropin Hormon Sedangkan pada sapi Hormon Kebuntingan Itu adalah Progesteron Jadi berbeda Jika Bahan aktif Yang ada di tes peknya Manusia ini Itu Akan Mendeteksi Keberadaan Hormon HCG Hormon kebuntingan Pada manusia Jadi ketika manusia itu Bunting HCG nya tinggi Human Chorionic Gonadotropin Itu tinggi Maka begitu dia hamil Dites Maka dia positif Laskar ngarit Tetapi pada sapi Sapi yang bunting Itu mengandung Atau kadar hormon yang tinggi Adalah kadar progesteron Jadi bahan yang aktif Di tes pek ini Tidak akan Bereaksi Bila ketemu dengan Progesteron Laskar ngarit Nah tetapi Laskar ngarit Sekarang ini lagi Dikembangkan Alat Kebuntingan Alat tes Kebuntingan Untuk sapi Melalui Urin Dan Susu Laskar ngarit Jadi disitu Semoga Semoga bisa Diperjual belikan Secara Bebas Tetapi Bila di tempat Teman-teman Sudah ada Dokter Yang memiliki Ultrasonografi Seperti yang saya punya Tetapi dia Probenya Atau yang dibuat Melihat itu Bisa digunakan Untuk Sapi Maka Akan lebih akurat Lagi Jadi tinggal Manggil dokter Dokternya datang Lalu dimasukkan Ke dalam Rectal Atau rektum Lalu akan Kelihatan langsung Pemilik akan bisa Melihat langsung Sapinya Bunting Atau Tidak Oke Mas Sigit Wahyu Ya Semoga Berkenan Pertanyaan Yang kedua Mas Dikun Sapi Saya Birahi Hari ke 40 Berarti Top Ya Apakah Bisa Dikawinkan Laskar ngarit Sapinya Mas Dikun Ini Pasca Melahirkan Hari Ke 40 Sudah Birahi Berarti Proses Involusi Uterus Berlangsung Kurang Dari 40 Hari Nah Mas Dikun bertanya Apakah Bisa Dikawinkan Saran Saya Jangan Berikan Obat Cacing Dulu Bila Belum Diberikan Obat Cacing Oke Setelah Diberikan Obat Cacing Nah Jendengan Bisa Bila Jendengan Bisa Menjatuhalkan Perkawinan Bisa Dilakukan Dibilahi Ketiga Birahi Pertama 40 Hari Oke Birahi Kedua Nanti 60 Hari Dan Birahi Ketiga 80 Hari Bisa Dikawinkan Tetapi Bila Ternyata Dulu Sudah Diberikan Obat Cacing Makan Jendengan Bisa Mengawinkan Dibilahi Kedua Dibilahi Ke 60 Hari Kenapa Karena Birahi Pertama Ini Birahi Belajar Bahasa Gampangnya Hormonal Belum Terlalu Tinggi Jadi Kadang-kadang Keluar Gejala Tetapi Masih Belum Semuanya Laskar Ngarit Karena Hormon Estrogennya Itu Belum Terlalu Tinggi Tetapi Bila Setelah 20 Sampai 21 Hari Dari 40 Hari Ini Keluar Lender Dan Birahi Lagi Berarti Memang Sapinya Sudah Siap Untuk Dilakukan Inseminasi Atau Itu Sungguh Sungguh Birahi Laskar Ngarit Siap Mas Dikun Semangat Semoga Segera Bunting Sapinya Adhiva Rumaisa Pertanyaan Ketiga Sapi Saya 14 Bulan Nah Berarti Sapi Doroh Saya IBkan 12 Hari Setelahnya Keluar Lender Bening Apakah Harus Di IB Lagi Nah Ini Ini Yang Saya Maksud Jadi Laskar Ngarit Ada Dua Ada Dua Golongan Induk Sapi Atau Golongan Sapi Betina Yang Birahinya Itu Tidak Jelas Padahal Normal Yang Pertama Adalah Birahi Pertama Setelah Melahirkan Ini Biasanya Gejalanya Tidak Jelas Laskar Ngarit Makanya Kita Sarankan Di Birahi Kedua Atau Di Birahi Ketiga Yang Kedua Sapi Yang Birahinya Tidak Jelas Atau Belum Terlalu Signifikan Gejalanya Adalah Birahi Pertama Sapi Doro Laskar Ngarit Maka Dari Itu Sapi Doro Pun Kita Sarankan Dikawinkan Di Usia 16 Atau 18 Bulan Jadi Bila Mas Adi Farum Maizah Ini 14 Hari Eh Sorry 14 Bulan Sudah Birahi Maka Maka Harus Jenengan Lakukan Adalah Coba Ditunggu 21 Hari Lagi Birahi Bila Ternyata 12 Hari Lagi Birahi Maka Berarti Tidak Bunting Dan Jenengan Harus Mempelajari Pola Birahi Sapinya Jenengan Masing Siap Pertanyaan Yang Keempat Dwi Herlina Sapi Saya Bunting 5 Bulan Kaki Kanan Dingklang Bunting Dan Dingklang Sekarang Padahal Sudah Saya Berikan Mineral Mohon Solusinya Dwi Herlina Sapi Dingklang Tidak Hanya Atau Tidak Melulu Atau Tidak Selalu Disebabkan Oleh Kekurangan Mineral Demam Juga Bisa Dingklang BEF Bisa Dingklang Terkilir Bisa Dingklang Laminitis Bisa Dingklang Osteoartritis Bisa Dingklang Maka Dari Itu Karena Ini Bunting 5 Bulan Langkah Yang Jenengan Lakukan Sudah Tepat Dengan Memberikan Mineral Itu Sudah Sangat Tepat Tetap Berikan Mineral Oke Lalu Berikan Rumput Yang Tua Tua Carikan Rumput Yang Tua Tujuannya Untuk Memberikan Kalsium Magnesium Yang Cukup Oke Lalu Jenengan Harus Melakukan Pemereksaan Kedokter Tapi Waspada Tolong Diingatkan Kedokter Yang Datang Bahwa Sapinya Jenengan Dalam Keadaan Bunting Agar Obat Yang Digunakan Lebih Aman Siap Semoga Segera Teratasi Dwi Herlina Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Kelima Dari Nanda Galuh Mineral Untuk Sapi Bunting Dianjurkan Di usia 6 bulan Oke 6-7 bulan Apakah Boleh Diberikan Sebelumnya Boleh Kenapa Kita Berikan Di usia 6-7 bulan Karena Di usia 6-7 bulan Itu Kebutuhan Kalsium Magnesium Semua Nutrisi Itu Tinggi-tingginya Maka Biar Seekor Sapi Tidak Jatuh Tidak Ambruk Tidak Kekurangan Maka Diisilah Di usia 6-7 bulan Dengan mineral Lalu Mas Nanda Galuh Bertanya Lalu Bagaimana Dengan Garam Apakah Juga Diberikan 6 Bulan Tidak Garam Bebas Dan Apakah Fungsi Garam Fungsi Garam Adalah Merangsang Agar Si Sapi Mau Makan Mau Minum Sapi Adalah Hewan Yang Terobsesi Dengan Garam Bahkan Mineral Blok Itu Bahan Dasarnya Adalah Garam Kenapa Dengan Adanya Garam Seekor Sapi Akan Terangsang Untuk Mau Minum Seandainya Garam Itu Dicamur Di Minumannya Mau Makan Comboran Seandainya Garam Itu Diberikan Di Comboran Jadi Fungsi Garam Adalah Berbeda Dengan Fungsi Mineral Fungsi Garam Disini Adalah Membuat Atau Merangsang Seekor Sapi Untuk Mau Menjilat Atau Makan Atau Minum Nah Sebisa Mungkin juga Sama Seperti Manusia Seekor Sapi Juga Membutuhkan Iodium Bila Tidak Dia Akan Membengkak Kelenjar Tiroid Maka Maka Dari Itu Garam Yang Diberikan Pun Sebisa Mungkin Garam Yang Beriodium Siap Last Karang Berus Berus Dimanapun Anda Berada Terima kasih Sudah Menonton Channel Ini Terima Kasih Sudah Berkomentar Like Dan Subscribe Jangan Lupa Buat Jenengan Yang Ingin Dibahas Atau Dijawab Satu Persatu Ya Gunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Yang Jelas Jangan Disingkat Singkat Dan Jangan Terlalu Banyak Tanda Baca Titik Komah Tanda Tanya Apalagi Pakai Tanda Seru Permudah Saya Untuk Mengedit Siap Laskar Ngarit Berus Berus Dimanapun Anda Berada Tetap Dukung Channel Sahabat Satwa TV Dengan Like Subscribe Comment Dan Bantu Share Videonya Matun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Ngarit Berus Berus Semangat Sub indo by broth3rmax